rencana mau nyetek dengan sakura ini contohnya kan udah ada yang berbunga di sana ini salah satunya ada yang belum disetak lagi ya ini cara nyeteknya gimana nih Pak ya nanti dipotongin kecil-kecil terus pakai media plastik kecil-kecil nanti kasih dimasukin disitu nggak pakai pot nggak pakai polybag lebih cepat malah kita lihat di sana ya ini sakura pot besar ya ya rimbun kan tapi dia belum keluar bunganya ya kan memang untuk biar cepat keluar bunganya bisa dikasih apa nutrisi untuk memanukan bunganya ya paling dua tutup ini di taruh dimana ya di tanahnya kini langsung ditabur begitu ya itu nanti habis itu disiram siram air cukup dua tutup satu set bunga ya nanti setelah diberi ini berapa minggu dapat mulai keluar apanya ya paling dua minggu dah ini ini yang pot besar yang tadinya belum dikasih ya setelah dikasih dia muncul ini banyak ya setiap ujungnya keluar tuh ini udah tinggal nunggu mekarnya aja Pak ya tinggal nunggu mekarnya ini ya tadi aku akmati yang bayan nunggu di yang muutur di tutor untuk saak kita ini selamat menikmati 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 kalau udah anu enggak bangkit lagi mau kita bongkar gimana ya boleh kok kita bongkar terlihat ambil lemak dulu biar bersih ini sakura warna pink fanta ya nanti bisa dilihat itu indukan sakura yang sudah lebat berbunga di sebelah sana kita lihat nanti pokoknya malah udah ada bunga juga ya mana udah ada keluar bunga itu dibawah di tangan bapak itu dekat ini Oh iya ini udah keluar bunganya nih ya bener Oh karena diambil dari dahan yang udah tua ya kita memang kita memang nyeteknya dari batang yang sudah pernah berbunga harus pelan-pelan ngambilnya longgak bisa patah ini akarnya kita kasih di air ya ini usia 45 Minggu ya nah ini saatnya dipindah ke meja yang lebih besar ya sudah keluar bunganya cil ya buka lagi buka lagi pak keluar akarnya banyak ini udah melingkat ini sebelah sini juga itu pelan-pelan ya harusnya jangan sampai asal nggak patah dari batangnya sih nggak apa-apa coba kita masukkan air lagi Pak ya banyak ini akarnya Pak ini putih-putihnya itu dikasih nato steak ya perangsang akar ini seperti ini lumayan banyak ya nah ini langsung dipindah ke pot yang lebih besar Pak ya ya Pak yang lebih besar kalau misalnya nanti mau di apa banyak yang inden itu loh itu medianya tetap sama 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 yang di dipasih sama Pak cuma ini pakai bupuk kandang bisa kalau yang dipakai gini ya nanti sudah pada bermakaran bunganya boleh boleh kita lihat Pak boleh kita antar kesana ya ini yang inden dari mana aja Pak dari Yogyakarta banyak kalau luar pulau itu rawan ya kalau masih di Jawa sih masih berani masih pulau Jawa ya ini kalau yang warna pink fanta saya baru lihat di sini Pak ya kalau yang apa namanya pink biasa nah itu saya pernah lihat itu di daerah dataran tinggi itu ada bunganya cuma bunganya enggak selebat yang punya Bapak ini nah selagi ini memang harus disiram ya dan sakura itu butuh panas ya udah suka tempat panas suka tempat panas kalau dia di tempat yang tedur dia enggak mau berbunga Mas begitu ya ini udah mekar banyak ya kalian lihat kan kemudian setiap ujungnya akan keluar bunga ini nah ini warna pink fanta ya pink fanta ini jarang memang masih jarang di sini ya ini kompak serentak mekal ya kalau kumpul gini emang cantik sekali tumpulan bunganya bisa besar-besar gini Pak ya bisa ya cantik sekali ini Pak ya ini kalau dipajang di restoran mungkin bagus Pak ya di restoran di hotel di hotel mungkin di depan bank-bank di tempat ibadah mungkin bisa juga ya ini kalau induannya Bapak udah berapa tahun ini Pak induannya udah ya kira-kira lima tahun lah enggak besar pohon bawahnya Pak ya ini buat misalnya ditaruh di depan hotel atau taman kantor misalnya gitu ya atau kalau di komplek-komplek ya di port depan rumah itu bagus ini buat koleksi ya tanaman hias ini warnanya selain merah anda apa ping muda ada ping muda muda ada putih ada tapi ini yang lagi kembang ini yang warna ini saya izin ngambil gambarnya Pak ya boleh 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 oke terima kasih Pak ya atas waktunya hari ini sudah berbagi cara nyetek bunga sakura ini ngomong-ngomong yang belakang itu apa itu Pak Oh ini ya ini untuk bangunan untuk aula dari lokasi apa itu padepoan dan pertanian bumi retawu nanti untuk kumpul-kumpul teman-teman yang mungkin kangen Jogja gitu ya sekalian mampir di sini di bumi retawu kumpul-kumpul apa tuh sering mengenai masalah pertanian ya ngomong saja kira-kira nanti akan dibuka sebulan lagi ya mungkin ya pertengahan Desember mungkin udah bisa bisa untuk ngumpul-kumpul kapasitas berapa itu ini untuk 100 orang bisa besar Pak ya nanti baru nanti lahan lain nanti dibuat lagi gitu bertahap ya Oke terima kasih Pak ya terima kasih